Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya, terima kasih oke langsung saja kita bacakan pertanyaannya saya mau tanya saya sedang hamil mau jalan 2 bulan tapi kemarin pas tanggal 20 Februari saya mulas dan keluar gumpalan darah sepecat 3 jari kirain saya saya keguguran dan seperti orang hayat cuma 2 hari habis itu tidak ada darah lagi terus aku periksa kandunganku dan di USG masih ada gumpalan darah terus aku tes urin dan hasilnya masih garis 2 jelas itu bagaimana? oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi ini hamil 2 bulan hamil 2 bulan terus pada tanggal 20 Februari itu mulas ya mulas keluar gumpalan darah sebesar 3 jari ya sebesar 3 jari terus dikira sudah keguguran terus kemudian height ya seperti height cuma 2 hari ya terus tidak ada darah lagi terus periksa ke periksa periksa ke kandunganku dan di USG ya periksa terus di USG masih ada gumpalan darah terus di tesnya masih positif jadi ini kalau perdarahannya hanya 2 hari ya kemungkinan ini masih belum terjadi keguguran ya terus kemudian gumpalan darah yang dikeluarkan itu dilihat ya itu jaringan atau hanya darah yang membeku ya kalau yang sebesar 3 jari itu adalah hanya darah yang membeku masa kehamilannya itu masih berlangsung ya jadi masih ada di dalamnya ini di USG ada gumpalan darah maksudnya gumpalan darah atau kantong ya kalau kantong itu berarti belum terjadi keguguran ya sedangkan ini usia kehamilannya 2 bulan 2 bulan itu sudah ada janin ya tetapi kecil terus kemudian tesnya masih positif kalau tesnya itu bisa jadi positif itu belum keguguran bisa juga sudah keguguran karena turunnya hormon itu jika keguguran juga itu agak lama ya turunnya hormon hasil makanya kalau di tes pack biarpun sesudah keguguran ataupun sebelum itu sama hasilnya bisa positif ya jadi ini perlu dilakukan pemeriksaan ulang lagi ya 2 minggu lagi diperiksa ulang ya apakah yang gumpalan yang ada di dalam rahim itu di USG ya apakah ada ditak jantung apakah ada kantongnya dan janinnya seperti itu jika ada kantong janin ditak jantung maka otomatis tidak terjadi keguguran ya jadi yang yang menggumpal sebisa 3 jari itu hanya gumpalan darah yang membeku jadi belum terjadi keguguran maka kehamilannya bisa diselamatkan jika USG nya tidak ada ditak jantung tidak ada tetapi terlihat seperti gumpalan gumpalan darah maka itu bisa karena keguguran incomplete ya jadi kegugurannya hanya sebagian jadi belum bersih maka kalau seperti itu harus dilakukan kuretase harus dibersihkan seperti itu oke jadi seperti itu penanganannya nanti jika memang tidak keguguran seperti tadi yang saya jelaskan itu ada riset USG itu ada kantong ada janin terus kemudian ada ditak jantung juga ya bisa ada ditak jantung bisa juga belum jadi bisa di ini ya bisa dikontrolkan rutin ya jadi 2 minggu sekali dikontrolkan seperti itu terus ini kalau keguguran darahnya itu keluarnya kok hanya 2 hari seperti itu setelah itu kok habis seperti itu terus kemudian kalau nanti keguguran maka hasilnya itu tidak ada ya tidak ada janinnya itu sudah tidak ada misalkan seperti hancur seperti itu terus kantongnya kantongnya kadang masih ada tetapi isinya sudah hancur sudah misalkan berada di bawah tidak bergerak seperti itu ya jadi perlu dilihat nanti hasil USG-nya perlu USG ulangan ya dan dilihat hasilnya nanti bagaimana seperti itu ya jadi ini kalau ibu sekarang harus istirahatnya juga cukup seperti itu ya untuk antisipasi kalau memang nanti janinnya bisa diselamatkan oke sekian dulu jawaban dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati